Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku ya Hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh ya Yaitu untuk mencari otet Nanti kita akan nanjak ke atas ya bosku ya Nanjak ke gunung ya Untuk mencari otet ya bosku Untuk masang umpan lagi bosku Ini dia otetnya bosku yang udah kita dapatkan ya Nanti kita akan pasang umpan ini sore hari ya bosku Nanti malam kita langsung tebar jaring lagi bosku Oke bosku Ini adalah proses pemasangan umpan ya bosku ya Dengan otet bosku Siapa tau nanti malam ada milik ya bosku Dan jangan lupa bosku ya Subscribe, like, komen bosku Agar channel ini cepat berkembang bosku Dan agar tidak ketinggalan video-video dari kami Jangan lupa bosku Tekan tombol loncengnya Oke bosku Ini adalah proses dari Pemasangan otet bosku Kita lihat bosku bagaimana caranya bosku Check it out Otet itu adalah sarang semut hitam Yang ada di hutan bosku Biasanya beda daerah Beda nama ya bosku ya Apa nama di kota anda bosku? Silahkan komen di kolom komentar Ini adalah proses mengikat otet di batu bosku Jadi nantinya otet ini akan ditenggelamkan di tengah sungai bosku Dibarengin dengan daun kelapa gitu bosku ya Untuk rambainya bosku Jadi nanti biar dia Biar ikan itu tidak pergi kejauh bosku Jadi disitu ada makanan Disitu ada tempat buat Bersembunyi bosku ya Jadi nantinya kita tinggal tebar jaring saja gitu bosku Seperti di video yang sebelumnya ya bosku ya Di video yang sebelumnya juga kita dapatkan Satu lokasi Dua poin babon bosku Yang belum nonton Silahkan tonton dulu bosku Ya beginilah bosku Cara kami Menangkap ikan dengan cara tradisional Agar alam tetap lestari Ikan juga tetap banyak Jadi sepanjang tahun Bisa dimanfaatkan Ikan itu yang ada di dalam sungai bosku Tanpa menggunakan racun bosku Maka alam Ataupun Ikan yang di dalam Sungai ini Akan tetap terjaga Kelestarianya bosku Jadi Seperti inilah cara kami menangkap Ikan tersebut bosku Ikuti keseruannya ya bosku ya Selesai bosku Selesai bosku Umpan yang ini bosku Lanjut ke Pemasangan umpan berikutnya bosku Lanjut ke lokasi berikutnya Langsung saja ya Gerak cepat Karena posisinya sini Sudah sore bosku Ini dia lokasi berikutnya ya bos Jadi Sedang dilakukan Pemeriksaan dasaran sungai Siapa tahu ada Batang-batang kayu yang menghalangi jaringnya Jadi itu perlu dibersihkan terlebih dahulu Tak perlu lama-lama bosku Langsung dipasang saja ya Kita kejar target Biar selesai Langsung pasang Langsung pasang Gitu saja bosku Lanjut lagi bosku Ke lokasi berikutnya bosku Ini adalah lokasi kemarin Yang kita masang bubu ya bosku Jadi disini ikan yang besar Masih ada bosku Tapi belum kena bosku Jadi yang sering nongol itu Ikan cana Segede kaki bosku Segede kaki Jadi Itu jadi target Untuk didapatkan bosku Kisaran 3-4 kilo Itu bosku Ikan cana yang ada disini Yang belum kena jaring Belum kena jala Belum kena Umpan ini juga belum kena bosku Nah ini Ipul juga bawa jaring Tadinya mengejaring ikan itu bosku Ternyata ikannya tidak menampakkan diri bosku Jadi kita lanjut ke lokasi berikutnya bosku Ini sarang otetnya bosku ya Jadi dia sarang otetnya Pecah bosku Karena tadi ada insiden Kepleset sedikit bosku ya Jadi ini sedang diakalin ya Sedang ditali dulu ya Biar otetnya tidak kecemplung bosku Biar otetnya tidak langsung pecah gitu bosku Ini proses pembuatan untuk ngebom ikan bosku ya Jadi umpan bomnya itu hanya huut dan tanah Karena target kita disini untuk Rumpun yang satu ini ya Untuk umpan yang satu ini Yaitu ikan emas bosku Biasanya disini Makenya begini bosku Bomnya Yaitu dengan Huut Dan tanah Begitu saja sudah cukup bosku Rumpun yang ini Sepertinya sudah selesai bosku Lanjut ke Tempat yang lain bosku Ini untuk Lokasi yang baru juga Sedang disiapkan ya Untuk umpan dari otet ini bosku Oke Pemasangan sudah selesai Kita lanjut Tempat berikutnya bosku Untuk di tempat ini ya Untuk beberapa minggu yang lalu Kita pernah memasang umpan juga ya Ternyata disini ikannya Besar-besar bosku Siapa tahu nanti malam kita ada milik ya Biar mendapatkan yang Gede-gede lagi kayak kemarin bosku Oke bosku Ini adalah lokasi yang terakhir ya Untuk hari ini Jadi Kita tinggal menunggu langit gelap saja bosku Dan nanti Kita langsung menjaring ikannya Di lokasi yang sudah dipasang Umpan ini bosku Jadi Beginilah prosesnya Dalam pemasangan Umpan otet ini bosku Jadi kita Ketemu lagi Waktu gelap bosku Selamat malam bosku Selamat malam bosku Hari ini ya Sudah menunjukkan pukul 8 malam bosku Ini lokasi Pertama kita masang umpan ya bosku ya Jadi lokasinya Kalau sudah malam ya Seperti ini bosku Yang dilihat cuma gelap saja bosku Jadi Kita sangat Tidak disarankan ya Saat kita ngumpan Terus lokasi yang ada umpannya Itu kena Lampu senter bosku Nanti ikannya langsung pada pergi Bosku Itulah Masih sore Masih hangat ya airnya Selamat malam ya Ini dikarung ada isinya Gede Sama kayak gitu Di lokasi ini Belum ada babon yang Terkena jaring ikan ya bosku Jadi Masih panennya Ikan kecil saja bosku Oke bosku Kita langsung saja ke Lokasi kedua bosku Siapa tahu Di lokasi kedua Ada milik bosku ya 50 lebih jari Ini 5 doang Lokasi ini juga Masih belum ada milik babon bosku Siapa tahu di lokasi berikutnya nanti ya bosku ya Masih sabar bosku Masih sabar bosku Masih penunggu babon naik ya bosku ya Satu jaring Berarti belum pada bangun ini kan ya Ini biar belumnya sama Ini ngebruik Ini ngebruik Ini ngebalin Ini ngebalin Ini ngebalin Ini ngebalin Ini ngebalin Kita tunggu lagi bosku Kali aja di lokasi baru ini Kita mendapatkan yang babon bosku ya Kita lagi ngarepin babon bosku Buat temen nasi putih nanti bosku Biar anget-anget gitu bosku ya Udah berhayal bosku Dari sore ya Nasi putih anget ya Nasi liwat Ikan bakar Sama sambal tomat bosku Oh rasanya bosku Macos bosku Masih edisi kecil-kecilan ini bosku ya Antara water Dan Apa itu nama parai bosku ya Kalau bahasa disininya ya Untuk di lain daerah mungkin Lain lagi nama ikan-ikan ini ya bosku ya Ini dia bosku Ini dia bosku Ikan kecil-kecil ini bosku ya Jadi Untuk lain daerah mungkin lain nama bosku ya Untuk di kota anda Namanya apa bosku? Bisa sorot-sorot di kolom komentar bosku Lokasi berikutnya bosku Masih menunggu babon yang naik bosku ya Masih bersabar bosku Siapa tahu Ada milik di lokasi baru ini ya bosku ya Kita Lihat bosku Tim sudah mulai pesimis bosku ya Dengan Beberapa kali Umpan yang kita tebar Jala ikan Ternyata Yang naik Tidak sesuai dengan harapan bosku Tapi Inilah kenyataannya ya Jadi kita tetap bersyukur Masih mendapatkan ikan yang Kecil-kecil Tetap saja nanti kita Pepes bosku Untuk Santap malam bosku Masih menunggu yang di air ya bosku ya Nunggu dia naik ke daratan Kita lihat Kita cek lagi bosku Apakah ada milik di tempat ini bosku ya Informasinya ada pergerakan bosku ya Jadi Sepertinya ini Ikan babon bosku Kita cek langsung bosku Ini padimu disini dek Ini siapa Eh babon Ikan Ikan apa ini Ikan baru ini Ikan baru ini Ini emak kawinan Ikan apa Ikan apa Ikan apa Gitu Ikan apa Ikan apa Ikan apa Ikan emas bukan Hampal bukan Ini Sini mau gak ada Mungkin gitu Baru kali ini Macam ikan emas Sisitnya juga Tapi bentuknya lain Masuk karung Masuk karung Ikannya belum dikasih nama Tapi ini yang Ini yang ikan kecilnya gak ada Oke ya bosku ya Kita sudahi saja pencariannya ikan malam ini Jadi kita langsung rehat Kita langsung bakar ikan Kita langsung makan malam bosku Kita melewati jembatan bambu ya bosku Jembatan bambu ini dibuat emang sengaja untuk Lintas lebih cepat bosku Daripada harus memutar lebih jauh Inilah satu-satunya jalan yang bisa menembus dengan cepat ke lokasi Kita akan bakar ikan bosku Alhamdulillah ya bosku ya Masih cukup untuk makan malam Kita malam ini bosku Jadi nanti yang gede ini ya Kita akan bakar bosku Yang kecil nanti kita akan Pepes bosku Di pepes bakar bosku Sambel tomat yang pedes bosku Malam ini pasti nikmat bosku Babon satu Lumayan Tapi gak tau ini namanya apa nih Proses pembersihan dari kotoran bosku ya Biar dari sisik-sisiknya bosku ya Biar nanti saat dimakan tidak ada gangguan di mulut bosku Jadi belah langsung lep Mantap bosku Ini dia babonnya bosku Langsung kita bersihkan ya Nanti kita bakar bosku Pasti ini rasa Maknyos gitu bosku ya Pakai sambel bosku Malam-malam dingin-dingin kayak gini bosku ya Jempol empat bosku Terima kasih telah ini Dalam Ini kotoknya Ini Basku penampakannya Siap bakar Basku ya Jadi kayaknya ini cukup lah Untuk kita makan semua Basku Kapan-kapan kita mau Masang upan lagi Basku ya Semoga nanti ada milik ya Bagi yang mau ngikut Mencari ikan malam hari Basku ya Bisa merapat ke Kampung Beber Basku Nanti kita akan Berpetualang warang Basku Ini dia Basku yang saya tunggu nih Sambal tomat Bakar Basku Tomat dibakar Bawang merah dibakar Bawang putih dibakar ya Basku Rasanya Basku Lebih-lebih dari hotel Bintang Delapan Basku Begini ya Suasananya ya Suasana kampung Basku Ikannya udah siap bakar Basku Matang ngantuk Ditemani Kopi hitam Basku Kopi setok aman Basku Di rumah ya Jangan sampai habis Basku Kopi di rumah Basku Nanti nambah koleng Basku Siapin selalu ke Basku Kalau kopi hitam Nyam-nyam-nyam Basku Udah wangi ya Seribit-seribit gitu Basku Wanginya Wangi ikan bakar Sambal udah jadi Basku Ini tahap satu Basku Masih kurang banyak Basku Ditambah lagi Basku Ikan bakarnya Basku Ngiler Basku Ya Mantap Sambil menunggu Ikan bakar kering sempurna ya Basku Karena nasi sudah matang Basku ya Kita siapkan dulu nasinya Basku Nasi liwat Basku Pakai daun Yang wangi Basku Alias daun pandan Menambah Napsu makan ya Basku ya Ah Basku Perut sudah keroncongan Basku Dikipas saja Basku Biar cepat dingin Biar cepat langsung makan Basku ya Udah keroncongan ini Perutnya udah pada Protes Basku ya Udah pada demo Perutnya ini Cacing di perut juga sudah pada demo Basku ya Sudah pada berontak Sudah pada menunggu nih Sudah pada menunggu Ikan bakar nasi Sambal Basku Sambal Basku Sambal Basku Sambal masuk Basku ya Ini yang ditunggu ya Basku Tanpa sambal Tidak bakalan nikmat Basku Malam ini nih Sambal Basku Sambal Basku Sambal Basku Sambal Basku Ngiler gak tuh Basku Ngiler gak bos Ngiler dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati